pelusukan jalur kereta api berikutnya jalur bandung ciwidei gang yang saya lewati ini adalah bekas jalur kereta api kawan kanan kirinya sudah jadi pemukiman padat nah ini sama dulu kayak di garut ya tapi di garut juga saya dulu pesimis bisa diaktifkan kembali tapi nyatanya sekarang sudah dilewati beberapa kereta aduh tiris eh bandungnya bisa kia parun ten Kang Israel mau kemana saya mau ke jembatan bro jembatan kereta api konten bu ini dia jembatan kereta api sungai citarubah ngeri bos belum opening ya nanti saya opening dimana denen motor nanya di ujung back itu iya power aja motor gak dia si ajlum ngeri 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 simpen di motor dimananya di depan lah simpen saya belum opening juga ya ala halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video part berikutnya berusukan jalur kereta api bandung ciwide jembatan kereta api sungai citarubah karena usum halodo jadi tidak terlalu naik nih airnya kita akan videokan kawan jembatan kereta ini menjadi titik mula percabangan jalur kereta menuju majalaya ini dia kawan jembatan kereta api yang berada dekat dari stasiun daya lurus ke arah sana ke arah stasiun daya kolot ya dan sebaliknya ke arah ciwide ataupun majalaya jembatannya masih relatif utuh kawan ini bagus ya jembatan ini menyeberang di atas sungai citarub dulu ketika musim hujan saya pernah meliput jembatan ini dan airnya hampir menyentuh jembatan dan tinggi sekali sekarang karena musim kemarau atau musim halodo jadi ya airnya tidak terlalu besar bahkan ini bisa dibilang surut teman-teman jalur kereta api ini non aktif sekitar 1980-an jadi memang sudah lama sekali jalur ini mati dulu jembatan yang gagah ini dilintasi oleh kereta api Belanda membuat jalur ini dari Bandung hingga Ciwide itu untuk mengangkut hasil tani perkebunan bahkan dari daya kolot dibuat percabangan jalur kereta api lagi menuju stasiun majalaya kita sambil jalan sambil cerita minggir dulu ada orang lewat nih relnya masih bagus bantalannya masih ada ini dimanfaatkan oleh warga untuk menyeberang masih utuh lah segini mah ya bagus ini jalur kereta ke Ciwide ini dibangun dengan biaya yang lumayan kawan ya tuh lihat seperti inilah jembatan kereta apinya jadi jembatan ini sebetulnya panjang ya tidak hanya sampai sini melainkan sampai ujung sana nah iya iya jembatan keretanya tidak pendek ini panjang bro sebetulnya ini panjang tinggal ya si Rio yuk ada temen saya si Bang Rio dia ikutan mau belusukan juga nih parkir lah motor diharap om tadi di nyawa nah jadi jembatan keretanya itu panjang kawan ya kenapa panjang ya karena sungainya juga dulu gede sekarang benar-benar mengalami pendangkalannya aduh ngeri juga ya ini sungai Citarum jadi kayak gini pantesan banjir wahai ya tuh dulu jembatannya memang sepanjang ini gitu nah ini motor Kang Rio ya saya disusul sama Rio menuju ke jembatan sini sungai Citarum dulu lumayan gede kawan sekarang jadi kayak gini lebar dulu ya bahkan jembatannya juga sampai ujung sana tadi teman-teman lihat nah jadi dari jembatan sini nanti ada percabangan kawan di ujung sana kita insya Allah akan coba liput menggunakan drone kalau dronenya support kalau dronenya tidak support ya seperti inilah pakai HP gitu liputnya ini sampah-sampah ya ini sampah dari mana? sampah itu dari sungai jadi sungainya ketika tinggi sampai ke sini nyusul loh gimana? kenapa jadi? baru orang mau sakit ya wah sakit-sakit sehat-sehat eh wah yuk bayangkan kawan dulu kereta lewat sini ya sekarang yang lewat motor betapa kerennya dan gagahnya jembatan kereta ini semoga bisa kembali diaktifkan oleh pemerintah melalui kementerian perhubungan daik kereta api mah hanya sebagai operator saja ya jadi percabangan jalur kereta apinya itu dibuat di ujung jembatan mengapa? karena kalau misalkan dibuat di stasiun kayaknya Belanda bikin jembatannya double ya itu menghamburkan biaya kita akan coba terbangkan drone semoga bisa ya kawan jembatan kereta api daya kolot wah liat sungainya kotor banget ya kawan citarumpan ya tanya oh liat ini jembatan kereta apinya kawan sebelah kiri itu jalur kereta api menuju ke ciwedai atau menuju ke majalah ya dan sebelah kanan menuju daya kolot ya tuh kita akan coba terbangkan dulu disini kawan lurus ke arah sana itu ke stasiun daya kolot gak jauh stasiun ke jembatan ini jadi langsung nongol jembatan gitu nah ini jembatan kereta apinya dulu Belanda membangun percabangannya itu setelah jembatan karena mungkin untuk meminimalisir biaya eee antena lemah cena nah on ya antena lemah ya teh baru juga mendeskripsikan roadnya sudah mau balik lagi nih rada-rada error berarti rada susah disini ya nah kita lanjut lagi liput jembatan ini lumayan panjang panjangnya gak tau berapa seberang meter yoyeng diukur can jembatan nah si jembatan ini lumayan panjang ya dan percabangannya dibuat selepas jembatan yang ada jalan itu luka jalan naon itu tenaminanya sampai jatuh nah ini kita menelusuri jalur kereta apinya kawan teman-teman dapat melihat ya di ujung sana ada jalan ada jalan di ujung sana untuk jalur kereta api lurus itu ya lurus itu lurus menuju Ciwidei menuju Soreang ya sedangkan belok ke kiri menukik itu menuju Majalaya awesinyalan aying maripuh awesinyalan rona balik jadi percabangannya berada di sebelah situ kawan percabangannya berada di sebelah situ ya dan percabangannya saya ulangi lagi dibuat setelah jembatan ya percabangan jalurnya itu kalau misalkan jalur kereta api Bandung-Ciwidei aktif terus Bandung-Majalaya aktif dibikin shortcut dari Cicalengka ke Majalaya itu jadi low plan itu jadi bagus banget kawan tapi jangan berandai-andai dulu sampai situ aktifkan helak ya jalur apakah pemerintah bisa mengaktifkan jalur ini kita lihat aja nanti ya yang jelas sekarang harapan kita semoga Bandung punya transportasi publik khususnya kereta api menuju ke Ciwidei apalagi ke Majalaya oh daerah macet hungkul ya haturnuhun see you next time wa'hiram assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati